Halo masih di channel berfisika.com channel yang menjadi acuan dasar belajar fisik dasar di universitas atau perguruan tinggi ya oke teman-teman kita lanjutkan tutorial 7 fisik dasar 2 di TB bagian pertanyaan sudah lama ya tidak update lagi ya karena banyak kesibukan ya ngajar gitu ya banyak proyek dan lain-lain oke meskipun telat tidak apa-apa karena ini persiapan buat OTS2 ya bagi teman-teman yang sedang mencari tutorial 8 atau tutorial 9 gitu ya fisik modern atau relativitas sudah saya kerjakan ya full lengkap FDF nya teman-teman cukup saja bergabung dengan match check nanti solusi dapat segera teman-teman dapatkan ya begitu pun fisik TB ya sudah dibuatkan solusinya lengkap ya oke nah ini nomor satu bagian konsep gambar di sini ada sebuah gelombang ya dari gelombang radio ya jadi ini adalah gelombang radio jadi ini adalah gelombang radio nah gelombang radio ini merupakan salah satu gelombang elektromagnetik teman-teman ya di mana gelombangnya itu adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang kedua-duanya berosilasi ya jadi kalau misalkan disini diarahkan sorry diperlihatkan dengan arah medan listrik berosilasi ke arah sumbu Y gitu ya ke arah sumbu Y dan menjalankan sumbu X ya nah nanti disini juga bakal ada medan magnetnya medan magnetnya berarti bakal berosilasi ke arah sumbu Z ya berosilasi ini kalau arah rambatnya bareng-bareng sama ya kemudian dan sejajar dengan nah osilasi Oke sudah jadi si kabelnya dipasang sejajar Oke mengapa katanya nilai GGL maksimum yang diinduksi dalam antena nah jadi disini nanti akan terdapat GGL ya sih di antena itu jadi di antena ini ini akan nanti muncul sebuah GGL maksimum ya GGL induksi ini tiba-tiba muncul dari mana teman-teman ya nah ternyata di induksinya itu bergantung frekuensi gelombang automagnetik nah medan listrik itu keras kaitannya dengan medan magnet jadi kalau disini ada sebuah fungsi gitu ya diarah namanya ke X, X, T arahnya ke Y gitu ya eh medan listriknya maksimum sin misal karena grafiknya frekuensi kx-omega T arahnya ke osilasinya ke J nah disini pasti ada frekuensi teman-teman 2PF ya disini ya jadi disini eh di medan listrik ini ada sebuah frekuensinya nah kita tahu bahwa GGL itu itu adalah akibat hukum Faraday ya GGL maksimum atau GGL itu akibat perubahan flux medan magnet terhadap waktu nah kira-kira siapa yang menyebabkan flux ini flux magnet ini nah pastinya adalah gelombang yang datang teman-teman ya gelombang yang datang itu berosilasi artinya dia nilainya tidak konstan ya berubah waktu tiap-tiap waktu ya berarti nilai B nya bisa kita tahu ya si B nya itu kan sorry E per B itu perbandingan terhadap C nah berarti B nya ketemu nanti B nya adalah eh percaya jadi kita akan punya persamaan dari si medan magnetnya juga gitu ya oke jadi B maksimum sin oke ini adalah GZ ya KX ini arah rambat ya XZ berarti K atau B nah sehingga disini dapat kita tarik benang merahnya ya nah frekuensi gelombang itu itu menyebabkan perubahan terhadap medan magnetnya nah medan magnetnya sendiri itu akan menginduksi ya akan menyebabkan perubahan medan magnet itu akan menyebabkan terjadinya perubahan GGL di antena ini sehingga GGL muncul dan akan menjadi arus AC bolak-balik di sini ada L dan C nya juga ya jadi nanti frekuensi yang tinggi ya jadi di radio itu salah satu frekuensi yang tinggi ya frekuensi yang tinggi nanti yang datang gitu yang datang itu akan menyebabkan perubahan medan magnet di sini ya berubah-berubah F apa B nya dan si medan magnetnya itu akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap GGL nya memaksimumnya GGL maksimumnya itu akan berubah karena perubahan flux magnet di dalam medan gelombang radio ini oke jadi sudah terbukti bahwa nilai GGL maksimum itu adalah bergantung dengan frekuensi gelombangnya karena frekuensi gelombang itu menentukan nanti nilai B oke sedangkan B menentukan nilai GGL maksimum oke mungkin sangat mudah ya penjelasannya simpel namun sangat dalam ya untuk persiapan nanti UTS2 ya tanggal 27 Mei ya teman-teman pastikan teman-teman materi-materinya sudah dikuasai nanti sampai fisika modern ya efek fotolistik efek ponton oke dan relatifitas khusus ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dukung terus channel ini agar senantiasa berkembang dan selalu senantiasa ya memberikan ilmu-ilmu fisika dasar yang lebih mendalam sampai jumpa salam balu fisika dasar Terima kasih.